Polisi telah menetapkan satu orang tersangka atas kasus kematian Muhammad Rifki Pratama, 13 tahun, siswa kelas 2 SMP di salah satu pesantren ternama di Kota Samarinda. Tersangka berinisial R, yang kini telah diamankan oleh pihak Polresta Samarinda, merupakan rekan korban satu angkatan di pesantren. Dari hasil BAP dan pemeriksaan sejumlah saksi, serta hasil visum korban, polisi menetapkan R sebagai tersangka dengan pasal 351 tentang penganiayaan terhadap korban Muhammad Rifki Pratama. Kandatidemikian, polisi masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi juga mengungkapkan bahwa motif pelaku melakukan penganiayaan antara pelaku merasa jengkel pada korban yang belum mengembalikan uang kembalian belanja di warung sebesar 85 ribu rupiah. Sementara itu pihak pesantren enggan menemui awak media yang coba meminta konfirmasi terkait kasus penganiayaan oleh sesama siswa santri. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!